Intro Hai sahabat agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara menanam buah naga di halaman rumah Cerita petani sukses omset 20 juta rupiah dari halaman rumahnya. Kita semua tahu manfaat dari buah naga yang sangat bagus bagi kesehatan. Buah yang pohonnya menyerupai kaktus ini memang sangat banyak manfaatnya. Kandungan nutrisi di dalamnya sangat pas untuk menjaga kesehatan tubuh. Kulit luar buah naga yang berwarna merah keungguan ini memang memiliki ciri khas tersendiri. Di pasaran pun buah naga banyak yang mencarinya. Dimana disukai mulai dari anak-anak hingga orang tua. Permintaan buah naga yang terus meningkat menjadikan peluang usaha berdaya buah naga menjadi sangat menguntungkan. Tingginya nilai jual dari buah naga menjadi daya tarik tersendiri. Dimana banyak orang yang berlomba-lomba untuk menanam buah yang satu ini. Sudarto, 46 tahun, tak pernah menduga sebelumnya kalau aksi iseng 4 tahun lalu membawanya pada keberhasilan. Kala itu, ia menanam 2 batang buah naga. Tadi sangka, kini dia jadi petani sukses dengan omset 20 juta rupiah per bulan. Cerita Sudarto terangkum dalam tribunews.com. Cerita bermula saat Sudarto iseng membeli 2 batang buah naga dari pedagang bibit keliling. Hari itu juga, ia langsung menanam 2 batang pohon itu di depan halaman rumahnya. Menanam dan mengembangkan buah naga memang memiliki teknik khusus supaya hasilnya memuaskan. Tanaman buah naga menyukai paparan sinar matahari. Dalam penanamannya memang memiliki beberapa cara yang bisa dilakukan. Bisa menggunakan media tanah langsung atau menggunakan pot maupun polybank. Berdaya buah naga mudah dilakukan karena tanaman ini sangat mudah hidup meskipun pada tanah kurang subur. Berikut cara menanam buah naga yang bisa dilakukan di halaman rumah. 1. Persiapan Lahan Bersihkan lahan yang akan digunakan untuk menanam buah naga secara organik. Bersihkan area tanam dari rumput liar atau semak belukan, sampah, dan kotoran lainnya. Kemudian lakukan pengukuran jarak tanam atau diberi tanda berupa pancang kayu atau bambu dengan jarak tanam 2 x 2,5 meter. Selanjutnya buat lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. 2. Persiapan Tiang Rambatan untuk Tanaman Buah Naga Tiang rambatan tanaman buah naga bisa dibuat dari beton dengan ukuran 10 hingga 12 cm dengan panjang 2 meter. Tiang ditancapkan sedalam 50 cm dan di atas permukaan 150 cm. Tiang rambatan ditanam tepat di tengah-tengah lubang yang telah dibuat sesuai dengan jarak tanam yang diinginkan. Area penanaman bibit buah naga di sekitar tiang dibuat gundukan setinggi 10-15 cm. Bagian ujung atas tiang rambatan berupa lingkaran yang juga dibuat dari beton atau ban bekas sebagai penopang atau penahan cabang produktif buah naga. 3. Persiapan Bibit dan Penanaman Buah Naga Tanaman buah naga bisa diperbanyak dengan steak atau cara vegetatif maupun dengan biji atau cara generatif. Namun umumnya bibit yang digunakan dalam bentuk steak, bibit tanaman buah naga yang dibutuhkan berupa steak dengan panjang 25-30 cm. 4. Yang Disemai Menggunakan Polybag Media semai untuk steak buah naga berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Bibit tanaman buah naga ditanam dengan jarak sekitar 20 cm dari tiang rambatan. Setiap tiang rambatan dibutuhkan 4 bibit yang ditanam pada setiap sisi tiang rambatan atau penyangga. Perawatan Tanaman Buah Naga Organik Pemeliharaan atau Perawatan merupakan kunci utama dalam budidaya tanaman buah naga. 4. Pemeliharaan Pemeliharaan yang baik dan tepat akan menghasilkan tanaman yang berkualitas dan produktif. Pemeliharaan tanaman buah naga meliputi pengikatan batang, pemangkasan, penyiraman, penyiangan, pengendalian hama, pengendalian hama penyakit, dan pemupukan. Tanaman buah naga memerlukan air yang cukup. Bila tidak turun hujan, tanaman perlu disiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jika kelebihan air, tanaman akan membusuk dan mati. Ada 2 tujuan dalam pemangkasan tanaman buah naga, yaitu pemangkasan pembentukan batang dan pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pembentukan batang dilakukan pada setiap ruas yang bercabang untuk menjaga agar batang utama hanya terdiri atas 1 batang. Setelah batang utama mencapai ketinggian lingkaran, kemudian dilakukan pemangkasan untuk merangsang terbentuknya tunas produktif ke arah samping. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar tajuk tanaman tersusun melingkar dan cabang tidak terlalu panjang. Cabang-cabang yang tidak normal dan terserang penyakit dipotong dan dimusnahkan. Penyangan tanaman dilakukan dengan membersihkan gulma rumput dan tanaman lain yang tidak dikendaki yang tumbuh di sekitar tanaman buah naga. 5. Pengendalian Hama dan Penyakit Hama yang sering menyerang tanaman buah naga di pekerangan antara lain kutu putih, kutu daun, semut rang-rang, belalang, ulat, tungau, bekicot, burung, dan ayam. Hama dapat dikendalikan secara teknis dan menggunakan pesticida organik. Ada pun penyakit yang sering ditemukan pada tanaman buah naga antara lain penyakit karat merah, alga, bercak oranye, sulur putih, hawa daun, antraknosa, kusam putih, busuk lunak, kuning sulur, dan bercak buah. Penyakit tanaman buah naga dapat dikendalikan secara teknis dan menggunakan fungisida organik. 6. Pemupukan Tanaman Buah Naga Pemupukan tanaman buah naga yang dibudidayakan secara organik, yaitu menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik lainnya. Pemupukan buah naga organik dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada saat tanam dan diulangi setiap 4 bulan sekali. Pada tanaman yang sudah berbuah, pemupukan dilakukan setelah musim panen dan diulangi setiap 4 bulan berikutnya. Dosis pupuk yang diberikan yaitu 5-10 kg per tiang setiap kali pemupukan. Pemupukan pertama kali setelah musim panen dan ditambah 200 gram kapur pertanian. 7. Pemanenan Buah Naga Setelah pohon buah naga mulai berbuah, panennya mudah. Carilah buah-buahan berwarna bagus yang sayapnya atau kelopak kulit di bagian luar bawah sudah mulai layu. Putar buah dengan lembut. Jika sudah matang, buah naga akan mudah lepas dari batangnya. Jangan menunggu buah jatuh dari batang dengan sendirinya. Hal itu akan membuat buah naga terlalu matang. Panen dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 hingga 2 tahun atau ketika tanaman mulai berbunga dan berbuah. Buah naga dapat dipanen saat buah berumur 50 hari, terhitung sejak bunga mulai mekar. Buah naga siap panen mempunyai ciri kulit berwarna merah mekilap dan sisik berubah warna dari hijau menjadi kemerahan. Lakukan panen pada pagi atau sore hari. Gunakan sarung tangan agar tidak merusak atau melukai kulit buah naga. Potong buah naga dengan gunting dan tepat pada tangkai. Lakukan dengan hati-hati. Setiap tiang panjat menghasilkan sekitar 8 hingga 10 buah naga dengan berat rata-rata 400 hingga 650 gram. Musim panen buah naga terbesar terjadi pada bulan September hingga Maret dengan umur produktif tanaman 15 hingga 20 tahun. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Bahwa cara menanam buah naga di halaman rumah sangatlah mudah, berpotensi menguntungkan. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.